Namun demikian, dia tetap menahan tertawa sambil memanyunkan bibirnya sebari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Isu Triswaka dan juga Zidane. Nah, hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions video yang masih berkaitan dengan mereka. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions guys adalah Iwan Fals marah Triswaka dan Zidane kembali berulah parodikan musisi legendaris Ibit J.A.D. dan Iwan Fals. Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat reactions. Dan video ini adalah daripada channel suara rakyat channel official guys. Nah, tanpa berbahasa-bahasa kita akan nonton video ini bareng guys. Let's go. 1, 2. Guys, link video asli akan saya letak di description box di bawah. Oke guys, kita lihat tadi. Triswaka dan Zidane kembali berulah. Kini, palak-olak penyanyi senior dan legendaris Iwan Fals Ebit J.A.D. Penyanyi Triswaka dan Zinedine Zidane kembali membuat kehebohan. Setelah video parodi Andika Kangen Band Viral, Kini muncul lagi aksi mereka meniru gaya bernyanyi penyanyi senior dan legendaris Iwan Fals dan Ebit J.A.D. Video inilah yang memantik amarah warganet. Mereka menganggap apa yang dilakukan Zinedine Zidane dan Triswaka seolah pengolok-olok penyanyi senior dan legendaris Ibit G.A.D. dan Iwan Fals. Ibit Jihadi dan juga Iwan Fals. Iwan Fals adalah musisi legendaris guys. Bagi saya mereka adalah hero bagi saya. Sebab saya membesar juga dengan musik-musik Iwan Fals dan juga Ibit Jihadi guys. Saya sangat suka dan sangat respect, sangat hormati karya-karya yang mereka tulis guys. Bahkan musik-musik Ibit Jihadi sangat populer di Malaysia. Kita nonton lagi. Video yang beredar. Triswaka memainkan gitar dan Zidane sebagai form. Mereka menyanyikan lagu Aku Bukan Jodohnya milik Iwan Fals. Seperti biasa, Triswaka duduk di depan sambil memainkan gitar sementara Zidane di belakang. Saat awal bernyanyi ketika Triswaka impersonet gaya bernyanyi Iwan Fals, semua biasa saja. Melihat Triswaka impersonet gaya bernyanyi Iwan Fals seperti itu, Zidane yang berada di belakang tidak mampu menahan tertawanya. Namun demikian, dia tetap menahan tertawa sambil memanyunkan bibirnya sebaris menutup mulutnya dengan kedua tangan. Namun masalahnya muncul ketika Zidane mulai menyanyikan lagu Ebit G.A.D. melanjutkan lagu Aku Bukan Jodohnya. Saat Zidane mulai personet Ebit G.A.D. lewat lagu Aku Bukan Jodohnya ini dengan berlebihan dan terlihat terlalu dibuat-buat. Zidane menyanyikan lagu ini baik demi baik dengan ekspresi serta cara bernyanyi yang berlebihan atau begitu terkesan melecehkan penyanyi senior tersebut. Ia terkesan angkuh dan sombong. Padahal penyanyi Ebit G.A.D. tidak seperti itu dalam bernyanyi. Betul. Melihat video tersebut, netizen pun menjadi geram akan tingkah dari kedua orang itu. Sebelumnya diberitakan, Nabila Maharani atau Nabila Suwaka ikut disorot terkait kontroversi Triswaka yang dinilai telah menghina Andika Kangen Ben. Hari ini, lantaran Nabila Maharani merupakan rekan duet Triswaka yang kerap kali berada di satu panggung yang sama. Tak hanya Triswaka, terseneretnya Zinadine Zidane dalam persoalan tersebut membuat Nabila Maharani semakin disorot publik. Pasalnya, selain bersama Tri, Nabila juga sering berduet dengan Zidane dalam satu panggung atau acara yang sama. Tak banyak bicara soal kontroversi kedua rekannya ini, Nabila Maharani akhirnya memberi tanggapan di kolom komentar unggahan permintaan maaf Tri kepada Andika. Sebagai seorang teman, pelantun Bila nanti itu mengatakan bahwa ia bangga kepada Tri lantaran rekan duetnya tersebut mengakui kesalahan dan meminta maaf. Abang, proud of you, ungkap Nabila yang dikutip isu bogor dari Instagram pada minggu 24 April 2022. Itu dia guys, video daripada Suara Rakyat Channel Official guys. Jadi saya sangat, saya rasa marah guys, ada rasa marah juga. Musisi legendaris seperti Wan Fals dan Ibet Jadi yang seharusnya diagumkan, mereka adalah karyawan ataupun seniman yang sudah banyak mengkontribusikan jasa mereka kepada industri muzik Indonesia. Mengapa harus diperlecehkan seperti itu? Menurut saya guys, menurut saya peribadi, Zinedine Zidane dan juga Tri Suaka ini mereka popular dengan meng-cover lagu-lagu artis dan separuh daripada lagu yang mereka cover adalah daripada artis yang mereka perlecehkan atau kolok-kolok. Saya secara pribadi memang marah bila Iwan Fals diperlecehkan karena saya sangat meminati lagu-lagu Iwan Fals dan juga Ibet Jadi guys. Dan apa pendapat kalian guys? Kamu komen di ruangan komen di bawah apa pula pendapat kamu. Saya bukan terpancing emosi guys, saya cuma menyatakan perasaan saya apabila menonton video ini guys. Saya rasa, sedangkan saya yang bukan rakyat Indonesia pun merasa marah menonton video ini. Apalagi kalian yang orang Indonesia. Hanya mereka yang, saya pun tidak tahu lah bagaimana mencakap. Kalau mereka menonton video ini mungkin yang tidak marah, tidak mengetahui latar belakang Iwan Fals, perjalanan musisi Iwan Fals dan juga Ibet Jadi, mungkin mereka tidak akan peduli lah dengan benda-benda ini. Jadi, Zinedine Zidane dan juga Triswaka ini adakah mereka ingin menjadi seorang penyanyi ataupun ingin menjadi pelawak guys? Itu persoalan saya. Kamu boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan apakah aksi mereka ini lucu bagi kalian? Bagi saya langsung tidak lucu guys. Bagi saya ianya adalah sifat yang biadab guys. Nah, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Ini adalah pendapat saya pribadi. Sekiranya kalian mempunyai pendapat kalian, komen di ruangan komen di bawah. Oke lah guys, jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga-moga mampu memberi info kepada kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Oke, sekali lagi guys saya bagitahu, bukan saya terpancing emosi ini. Saya hanya menyatakan reaksi saya menurut video ini yang saya baru nonton ini. Oke, segala kesilapan saya mohon maaf dan segala yang buruk adalah datang daripada saya dan segala yang baik datang dari Allah SWT. Saya mohon maaf jika ada hati yang terluka ketika saya buat reaksi di sini. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax